Hai otak atik itu jadi ilmu Nahu Sorob itu ilmu tentang otak atik kata dalam hal menentukan jabatan-jabatan satu kata Hai itu salah satu hal Hai yang dirumuskan katakanlah di dalam rumusan kitab al-fiah itu ada begini wakaddimil akhoso fiti soli wakaddiman masyikta finfisoli wakaddimil akhoso dan dahulukan kepada kalimat yang mempunyai pengertian lebih khusus fiti soli di dalam domir mutasil wakaddiman masyikta finfisoli nah kamu boleh membolak-balik kata di dalam domir munfasil itu saya dulu diajarkan ini rumusan Quran di satu tempat katakanlah satu mesjid itu ada sesuatu yang mutasil mutasil itu artinya dia tersambung secara pasti dan dia tidak bisa dipisah kalau dia dipisah enggak punya arti Hai tetapi ketika disambung maka dia mempunyai satu pengertian Hai itu harus didahulukan mana mutakalim kata ganti orang pertama kata ganti orang kedua kata ganti orang ketiga itu harus urut Allah membuat contoh di dalam Al-Quran surat apa itu Al-Ahzab wazawajna kaha ya kan ini kasus Rasulullah SAW sama Ibu Zainab wazawajna itu kata ganti orang pertama dan aku menikahkan itu kata ganti yang mutasir wazawajna kaha itu makanya tadi saya ditawarin suruh jadi imam solat subuh enggak mau kenapa disini ada domir mutasil yang ahos ya yang mutasilnya kan Pak Amin atau imam-imam sini itu mutasil kecuali di tempat umum munfasil munfasil lepas siapa aja bisa jadi imam tapi kalau ada yang keterkaitan di sebuah masjid yang disitu sudah ada imamnya karakter Quran maka imam masjid yang ditunjuk dia harus menjadi imam nah dia mutasil saya munfasil saya kan terlepas tamu namanya ya kalau tamu boleh kalau dilepas makanya iyaka na'budu wa iyaka nesta'i gak harus na'budu iyaka mestinya kan na'budu kepadamu na'budu kami menyembah iyaka hanya kepadamu tapi iyaka boleh didahulukan gitu rumusan pertama kemudian yang kedua ini otakati Quran ringan-ringan aja ini saya ambil yang ringan ada yang begitu itu kan rumusan para ulama itu kemudian disitu ada fa'il fa'il itu gak ada zaman rasul ada ini fa'il ini ma'ul ini apa na'ibul fa'il enggak itu dikasih nama oleh siapa penyusun na'budu pertama itu abul aswad addu'ali ya namanya abul aswad addu'ali sampai oh ini mesti dibaca akhirnya dibaca fathah ini na'budu apa na'budah ini allahu apa allaha apa allahi itu ada ada pakemnya itu semuanya muaranya dari ngotak-ngatik kata-kata yang ada di dalam Al-Quran dan itu permanen yang kedua itu dari sisi intahu sorof nanti ada sisi apalagi sastranya sastra umpamanya apa langit langit itu diibaratkan seperti laki-laki dan bumi diibaratkan seperti perempuan langit langit menghujani bumi ibarat ibarat dari laki-laki dijatuhkan ke perempuan lalu apa lalu dari bumi tadi tumbuh keluar apa namanya tumbuh-tumbuhan dari tumbuh-tumbuhan nanti ada buah-buahan dan sebagainya jadi dari suami istri ini pasti menghasilkan apa namanya rezeki kalau mereka dalam keadaan dua-duanya sama-sama fakir akan diberi kecukupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalilnya iyakunufuqoro'a yughnihimullahu minfadlih ah disitu itu rumusan kedua jadi bisa dilihat dari cuman kata-kata dari Al-Qur'an terpikir orang akhirnya nimbul berbagi disiplin ilmu tentang puasa 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 itu kan diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada tanggal pada tahun kedua pada tahun kedua hijriyah ya lebih tepatnya 18 bulan lah 18 bulan atau 19 bulan Rasulullah di Madinah baru diwajibkan puasa puasa pertama kali unik pak diturunkan pertama kali kan ayatnya gak turun lengkap gara-gara summa'ati musiyah ma'ilal layl apa itu kemudian sempurnakan puasa kamu itu sampai malam harus menjaga omongan yang tidak bagus harus menjaga siang hari kan gak boleh apa hubungan suami istri lu awal-awal pada gak hubungan suami istri pak begitu mereka tidak melakukan hubungan suami istri pusing pada mereka pak orang Arab siang malam selama sebulan pre gitu gak melakukan hubungan suami istri pusing mereka padahal kan gak ada larangan gak ada larangan tapi mereka lebay awal-awal puasa lebay mereka gak mau hubungan suami istri pengen konsentrasi kepada Allah Allah tahu Allah nyatakan alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum Allah tahu kamu mengkhianati diri kamu sendiri sok kuatluh gitu iya gak ada larangan tapi mereka juga tidak mau hubungan suami istri artinya apa? siang malamnya hanya untuk Allah seolah-olah hubungan suami istri itu bukan ibadah fataba'alaikum fataba'alaikum lebaynya kamu di dalam berpuasa ini gak awal-awal ya wa'afa'angkum dan Allah memaafkan kesalahan kamu mentolerir kesalahan kamu itu akhirnya apa? fal'ana bahashiruhun nah udah sekarang sana seneng-senenglah kamu dengan istri-istri kamu woplong dia lega nih akhirnya apa? bahasa apa? woplong dia woplong dia dihalalkan bagi kamu arrofas hubungan suami istri tapi pada malamnya puasa laylatas siyami yang asalnya mereka mencegah diri akhirnya dilos oleh Allah silahkan itu tetapi kemudian dibatas dibatas dibatasnya apa? walatubasyiruhunna wa'antum akifuna filmasajid walatubasyiruhunna dan janganlah kamu berhubungan suami istri wa'antum akifuna filmasajid sedangkan kalian sedang itikaf di masjid ini loh disiasatin sama orang-orang biar bisa hubungan suami istri di 10 hari terakhir Ramadan caranya gimana? gak itikaf saya gak itikaf kenapa? biar bisa hubungan suami istri lah bukan begitu cara pemahamannya loh itu itu dalam pengertian haliyah apa dalam pengertian waktu wa'antum akifuna filmasajid sedangkan kamu beritikaf di masjid itu artinya apa? dalam keadaan di masjid atau waktu itikaf yang yang bener waktu itikaf tapi saya kan gak itikaf kenapa gak itikaf kan gitu kan permasalahannya jadi artinya tanggal 1 sampai tanggal 20 Ramadan itu dihalalkan boleh hubungan suami istri di malam harinya tetapi tanggal 21 sampai akhir Ramadan makruh tidak sampai haram omong suami istrinya sendiri ya jadi tanggal 21 sampai it Allah larang walatu bashiruhuna wa'antum akifuna filmasajid terus apa pendekatan Allah tilkah hududullah ingat itu ketentuan Allah falatakrabuha jangan dekat dekat kenapa kadalika kadalika yubayyunullah hulakum ayatihi linnasi la'allahum yattakun hubungan suami istri pada tanggal 21 sampai akhir Ramadan itu dapat mengganggu ketakwaan mengurangi nilai ketakwaan loh iya padahal awalnya la'alakum tatakun bisa mengurangi maksimal aman saya etikaf ya alhamdulillah itu tiga yang keempat saya mikirnya gini ya Allah kalau kita buat analisa umat nabi siapa yang umurnya paling pendek umat nabi Muhammad yang ibadahnya paling sembrono ya umatnya nabi Muhammad sementara dulu ada sampai umur ribuan tahun untuk ibadah umur ribuan tahun untuk ibadah itu kan masya Allah sementara umatnya nabi Muhammad yang paling banyak umur 60-70an udah maksudnya apa di akhiratnya besok kan bareng sama-sama satu hari di akhirat seribu tahun di dunia kalau umpamanya cari bekal bekalnya banyak yang dulu udah ngolong hidup ribuan tahun sementara kita umur 60-70 katakanlah balik umur 15 berapa kalau umurnya 63 tahun dikurangi 15 berapa 48 kira-kira kita mulai ketemulai latul kodrat itu dari umur 15 tahun kenapa umur 51 tahun hehehe 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 coba katakanlah sejak umur 15 tahun kita ketemulai latul kodar artinya 48 kali 83,4 ya kan itu lima apa tiga ribu tahunan cuman berapa empat ribuan ya empat ribuan kalau dipakai untuk bekal di akhirat cuman bekal empat hari loh itu kalau dari umur 15 tahun 15 tahun sampai umur 63 tahun ketemu laylatul kodar terus nah kalau dari umur 51 tahun baru ketemu laylatul kodar meninggal umur 63 tahun berapa tahun enggak sampai sehari itu untuk bekal nah fasilitas ini kalau menurut saya itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat Muhammad dikasih kesempatan umur pendek tapi dikasih fasilitas ibadah yang berkualitas insyaallah nah oleh karena itu bil khusus yang rambutnya udah 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 berubah warna atau gigi sudah mulai empong terus apa lagi nih dulu duduk kaki dua berdiri kaki empat ya hayo ya bukan mas ya wiswayai wiswayai meningkatkan kualitasnya hehehe bukan wiswayai apa ya memang begitulah dimanapun Tuhan gak bisa dihindari tetapi kualitas ibadah ini yang mesti kita tingkatkan kan ada kesempatan bagus berdiri udah susah udah duduk aja lah di masjid intikal udah udah jalan juga udah susah masih apa sore masih gak buburit hehehe hehehe gak buburitnya sore itu kan ya Allah itu upaya setan menghindarkan kita berdoa kepada Allah pada saat mustajab upaya upaya setan berbagai macam upaya biarin kamu puasa seharian habis nilai kamu di akhir hari ini libur dimajuin ini libur dimajuin kan artinya apa orang pada perbanyak pulang kampung kalau perbanyak pulang kampung di 10 hari terakhir ini dulu pernah saya jelaskan disini kan yang puasa sama yang gak puasa memang banyak kan yang gak puasa punya alasan pak safar memang karena minggu maridun awala safarin faid jatun min ayya min ukhur boleh alasan puasa saya jadi gak puasa jadi musafir saya jadi gak puasa tapi yang sholat sama yang gak sholat memang ada alasan untuk gak sholat gak ada artinya bangsa yang dimembanggakan diri sebagai apa namanya muslim terbesar di dunia tapi justru di akhir Ramadan demontrasi besar-besaran selama seminggu pamer tidak sholat dan itu diliput dan bangga coba hitung aja 7 hari ya sehari kira-kira berapa orang yang hilir mudik orang Indonesia aja lah barat ke timur timur ke barat utara selatan selatan ke utara kira-kira ada berapa dalam sehari ada 5 juta gak lebih ya kalau kali 7 35 juta memang ada yang sholat tapi diambil berapa kita separuh lah separuh yang gak sholat gitu itu udah sopan banget kita tuh separuh yang gak sholat itu berapa juta tadi 15 jutaan pak 15 setengah dalam tempoh seminggu bangsa Indonesia pamer demontrasi kepada Allah kepada dunia kami dalam seminggu apa namanya memamerkan 15 juta orang yang tidak sholat di akhir Ramadan puasanya memang bisa diambil dalil lah musafir loh tapi gak puasanya loh nah ini kasus nih jadi kalau mudik mudik aja lah gitu tapi sholat gitu bukan saya ganti orang yang mudik tetapi sangat menyayangkan sukses di awal tetapi dirusak di akhirkan al-a'malu bil khawatim ditentukan amal diterima atau enggaknya itu kan di ujung jangan sampai Ramadan berakhir suul khawatimah awalnya bagus eh di akhirnya khianat nah jadi kesembatan Allah kasih kita di bulan Ramadan ini memang luar biasa ya soal percaya gak percaya terserahlah uh moso sih apa namanya melakukan puasa eh melakukan perbuatan sunat di bulan Ramadan dinilai seperti melakukan perbuatan wajib di luar Ramadan gak percaya juga gak apa-apa kok tapi dijalanin sunatnya gitu kalau kita pingin yaudah saya dihitung satu gak apa-apalah gitu tapi dilakonin ini malah gak dilakonin tapi gak percaya gitu ini ini beberapa permasalahan renungan di akhir Ramadan terus yang ke lima hilal itu kelihatan kenapa hilal itu kelihatan di sore hari kasusnya apa gak tau kasusnya terjadi ijetima ijetima itu antara matahari bumi dan bulan berada dalam satu garis lurus di langit ketika dilihat dari bumi kalau bahasa kerennya konjungsi kapan terjadi ijetima kapan terjadi ijetima matahari bumi dan bulan itu bisa berada dalam satu sisi itu kita bisa lihat terjadi pada saat gerhana dan ketika terjadi hilal karena apa bayangan yang mengarah kalau gerhana matahari itu apa disini matahari disini bumi ketika sorot matahari yang mengarah ke bumi dialangin oleh bulan jadi gak kelihatan nanti bulan jalan baru kelihatan lagi kenapa berada dalam satu garis lurus kalau gerhana bulan kejadiannya apa namanya cahaya matahari yang mengarah ke bulan terhalang oleh bumi sehingga bayangan yang ke bulan itu tergantung bumi ini bergerak besok besok kamis itu ini ujian besar ini besok kamis itu terjadi gerhana matahari tanggal 20 April ketika terjadi apa namanya itu pasti terjadinya di kalau gerhana matahari ya pasti terjadinya di akhir bulan hijriah enggak bisa enggak pasti itu pasti adanya di tanggal 29 bulan hijriah nah ini saya rada bingung ini sama kebijakan pemerintah sekarang Wallahu'alam dulu lagi tahun 90-an awal-awal Muhammadiyah secara terang-terangan menyatakan kami memakai rumusan wujudul hilal pokoknya asal apa hilal sudah berada di atas ufuk itu walaupun itu cuma satu derajat ad atau puasa kemudian pemerintah secara besar-besaran mengkantar itu karena Muhammadiyah secara organisasi kan kuat pemerintah mengkantar oh tidak bisa hilal harus bisa dilihat kapan hilal bisa dilihat menurut kesepakatan ulama di Turki pada tahun 1978 adalah jarak antara Ijutimak sampai maghrib sekurang-kurangnya 8 jam atau berada di atas ufuk sudah 2 derajat 2 awalnya 2 boleh 2 derajat dilihat atau itu tadi 2 kalau sudah 2 derajat oke ngelihat oke diterima atau jarak antara Ijutimak sampai maghrib 8 jam nah sekarang wallahualamu ketika Ijitiyat yang dipakai oleh Muhammadiyah ini banyak diikutin oleh orang-orang banyak termasuk dari kalangan pesantren yang notabene NU akhirnya apa sekarang dirubah harus sekurang-kurangnya 3 derajat kalau kurang 3 derajat nggak diterima waduh waduh jadi saya ngikutin perkembangan itu pak karena pernah belajar falak walaupun nggak pintar nggak 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 pintar-pintar amat gitu tapi mengikuti perkembangan itu lah dulu katanya 2 derajat boleh sekarang kok harus 3 sekarang kenapa kok sekarang harus 3 derajat seolah-olah ada persaingan persaingan apa ini namanya politik identitas apa apa itu namanya apa identitas politik jadi kita sebagai masyarakat kok bingung udah begitu dikerucutin wah yang ini Muhammadiyah yang ini ikut pemerintah yang ini Muhammadiyah akhirnya buzzer-buzer bekerja keras berbagai macam isu dibuat akhirnya apa dibuat editan Saudi sama dengan Muhammadiyah waduh Astaghfirullah ini apa maksudnya Saudi belum mengumumkan secara resmi nah jadi hari kamis itu jam setengah 10 itu mulai gerhana itu berarti udah mulai udah ejitimah kan kalau jam setengah 10 mulai hitungannya berapa setengah 11 setengah 12 setengah 1 setengah 2 setengah 3 setengah 4 setengah 5 setengah 6 setengah 6 itu udah 8 jam padahal maghrib jam 6 kurang 5 berarti 8 jam 25 menit kalau menurut kesepakatan ulama di Turki mestinya sore itu sudah bisa dilihat dilihat walau walau akhirnya menetapkan ada yang tanggal langsung diklaim tanggal 22 wah ini kebingungan nih ya pemerintah bingung ini bagaimana kalau udah netepin hari Sabtu tiba-tiba malam Jumat melihat sementara udah diumumin sidang esbat tanggal 21 akhirnya dimajuin katanya ya wah itu kebingungan ya memang kalau melihat ya tanggal 21 itu tanggal 20 harus melihat sebab itu tanggal 29 malamnya itu tanggal 30 rakyat itu harus di tanggal 30 kalau ingin pakai sistem rakyat kelihatan enggak kalau enggak kelihatan berarti istighmal 30 hari maksud tiga bulan berturut-turut istighmal ya enggak mungkin sebab apa per bulan mengelilingi bumi dalam sebulan itu cuma 29 hari matahari lebih enggak sampai setengah enggak sampai setengah makanya kalau ada gerhana matahari itu pasti kejadiannya sebelum duhur matahari kejadian awalnya setelah duhur ngaco itu enggak ada pasti mulainya pagi nah kalau besok setengah 10 wajar setengah 10 berarti setengah 10 kan udah mulai ijitima itu ini kalau ini kalau hitungan falak wah gajal begini wisulah brin begini malaysia begini udah gak usah dipikirin itulah pokoknya rumusan sederhananya bahwa kalau terjadi gerhana itu terjadi ijitima kalau menurut kesepakatan ulama di Turki kalau itu masih dipegang berarti jarak antara ijitima sampai maghrib kalau 8 jam itu sorenya bisa di lihat insyaallah yaudah tinggal tunggu aja nanti ya kan cuma dilihat kejujuran kejujuran apakah ada masalahnya saya pernah dapet dapet kabar dapet kabar Saiful Saiful Anwar Saiful Anwar itu anaknya Kiyai Nur Ahmad Kiyai Nur Ahmad kalau bapak google Kiyai Nur Ahmad Kriyan Jepara itu saya pernah belajar falak sama beliau itu masuk dia punya buku buku sendiri buku rumusan sendiri beliau muridnya Kiyai Torehan Kutus itu anaknya dari kecil udah diajak Ruyat adik kelas saya dia tapi pintaran dia saya cuman menang menang jenggot S1 nya dia di UI Matematika terus S2 nya di Amerika Astronomi sekarang dosen di IAIN Sundan Kalijaga waktu itu yang apa namanya diumuminya sampai jam setengah 9 itu kan pernah ya kasusnya dia Pak itu kasus dia dia di Jepara itu udah ngeliat di bawah sumpah dia ngeliat dia ngeliat terus yang menyaksikan siapa dari unsur pengadilan agama Kabupaten Jepara ngeliat kemudian MUI ngeliat Kodim ngeliat Polres ngeliat kejaksaan ngeliat terus ditanda tanganin oleh kepala pengadilan agama karena udah dibawa sumpah kebetulan kepala kementerian apa pengadilan agamanya itu saudara saya 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 tanya kok bisa itu gimana ceritanya orang yang seahli itu nggak diterima dia laporkan ke Jawa Tengah Jawa Tengah langsung ke pusat itu yang geger setelah diumumin telpon 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 dia berdering eh baik gimana ceritanya dia bilang sudah diatur Wallahualam tapi saya dengar langsung dari mulut ee apa mulut siapa tadi kepala pengadilan agama Kabupaten Jepara waktu itu sekarang udah pensiun kali udah tua dia di PGA itu kakak kelas saya berapa dia lulus tahun 76 PGA saya masuk 76 ya udah kacak 6 tahun umur saya aja berapa Pak Amin ya dia umurnya udah udah saya udah 60 berarti dia kan udah 66 kalau 66 kan udah pangsiun ya nah itu jadi walaupun ada yang lihat padahal kalau hadis kureb satu orang yang melihat aja Rasul batalkan kan udah besok kan gitu kalau lihat hadis kureb tapi Wallahualam tapi yang memutuskan kan orang-orang pintar tentu mempunyai alasan dan karena ada yang tahu melihat itu ya dia punya alasan untuk ee gitu ya kalau dia udah disumpah kemudian dia puasa pada saat itu gimana kan berkhianat pada dirinya seru dia ngelihat dimana wali tukminul iddah sempurnakan sempurnakan hitungan sampai kalian melihat hilal ya udah cukup lama nanti eh 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 ya cukup ya ini ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita jadi bekal ini itikap banyak amat yang itikap ya eh eh Insyaallah ini kan udah mulai akhir nih udah pada libur kan Insyaallah nambah nanti catet aja yang nambah Pak tapi Insyaallah akan nambah walaupun ngalong-ngalong gak apa-apa lah gitu tapi berharap kita eh saya tadi dibisikin ada 35 Insyaallah malam ini sekurang-kurangnya 50 atau 70 lah gitu eh panitia siap kan nyiapin itu sahur siap siap ya udah karena udah siap Insyaallah udah daftar aja ya cukup kita akhiri kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyadu allah ilaha ilaha anta astaghfirullah wa atubi ilaih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah